Alright, dalam seri ini kita akan belajar autentikasi di Laravel Nah, mungkin ketika Anda lihat di Parsinta, perjalanan adalah Laravel Nah, di sini mungkin jika Anda scroll ke bawah, sudah ada tutorial untuk autentikasi dengan Laravel 5.7 Tapi semenjak Laravel 6, itu tidak sama seperti yang versi 5 Sangat berbeda sekali, karena sejak Laravel 6 sampai sekarang, itu Laravel 7 maksudnya Itu package sudah berubah Maksudnya gini, dulunya ketika kita install Laravel, dia sudah include otomatis Yang namanya comment, yang bisa mengenerasi file maupun root yang kita butuhkan untuk membuat autentikasi Tapi sekarang, mereka dipisah Nah, oleh karena itu, dalam seri ini kita akan bahas semuanya Seperti misalnya nanti, bagaimana cara memverifikasi email Bagaimana sebenarnya kompirmasi password Bagaimana sebenarnya memodifikasi username-nya Sehingga dia bisa nanti memilih apakah dia ingin pakai username Atau kalau dia ingin memilih pakai gmail Nah, itu akan kita bahas nantinya semuanya Mungkin Anda juga sudah menonton seri saya di Laravel 7 Ya kan, ada jika kita lihat disini untuk autentikasi Coba saya lihat dulu Ya, ini dia Siap untuk belajar autentikasi Nah, dari sini mulai sudah kita melakukan autentikasi Cuma tidak fokus disana Jadi, disini saya mengajarkan kepada Anda Kenapa saya membuat autentikasi Biar supaya saya gampang mengajarkan tentang Pemilik relationship antara user dan juga blog postnya Nah, karena disini kita akan membuat blog post untuk tutorial Laravel 7 ini Ya, jadi makanya saya adaptarkan user sebagai untuk owner saja Nah, tapi di seri ini kita akan bahas full dia Tapi, untuk seri ini kita tidak akan langsung membahas menggunakan package Ya kan, kita bahas dulu bagaimana menggunakannya secara manual Atau bagaimana cara meloginkan user secara manual Karena untuk registrasi, saya rasa tidak perlu diajarkan Kenapa? Hanya karena, ya logikanya cuma Memasukkan data ke dalam database selesai Ya, itu kan register Nah, bagaimana dengan loginnya? Nah, kan gitu Nah, ini sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Bagaimana meloginkannya secara manual? Baik, ada dua metode sepertinya Jika Anda tidak tahu, ada dua metode yang diberi oleh Laravel sama kita Yang bisa kita gunakan Apakah kita ingin seperti ini? Apakah seperti itu? Nah, jika Anda penasaran dengan hal itu Maka saya akan melihat Anda di video berikutnya See you then